Intro Berbagai rangkaian kegiatan menghiasi perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 2 Banjerbaru yang ke-42 selasa pagi. Kehadiran Gubernur Kalsel Sabiri Nur dan Wali Kota Banjerbaru Najmi Adani semakin menambah meriahnya puncak peringatan hut sekolah segudang prestasi ini. Di usianya yang ke-42 ini, SMA Negeri 2 Banjerbaru meluncurkan aplikasi online yang berfungsi untuk memantau kehadiran siswa bagi orang tua melalui Android. Keluncuran aplikasi ini mendapatkan dukungan dari Gubernur Kalsel Sabiri Nur dan Wali Kota Banjerbaru Najmi Adani. Hari ini kan ada penuncuran semacam bentuk sistem online ya. Ini bentuk pengawasan yang bisa bermanfaat sekali bagi orang tua. Karena orang tua tentunya sangat berharap di dalam menyekolakan anaknya, anak yang benar-benar mengaksalkan kegiatan belajar, mengajar, atau belajarnya di sekolah. Tentunya sistem yang ada ini kan bisa dimonitor. Ini luar biasa sekali. Inilah saat yang saya katakan tadi semakin tahu semakin berkualitas. Semada melakukan inovasi dengan SSSS, Smart School System. Smart School System ini satu aplikasi untuk memantau, memonitor mulai dari absensi sampai kehadiran hingga orang tua dan guru dapat memantau keberadaan anak di sekolah. Saya kira ini inovasi yang bagus dan bagaimana diharapkan tadi ini. Jadi diharapkan menjadi, bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Satu kalimat, Banjerbaru bangga dengan semadan. Para guru pun nantinya tidak akan lagi menggunakan buku absen manual, akan tetapi menggunakan handphone Android untuk mengabsen kehadiran para siswanya. Jadi itu satu sistem absensi siswa, jadi nanti pakai HP, jadi guru itu nanti mengabsensi siswa itu tidak manual lagi. Jadi cukup nanti berdasarkan HP, dari situ kemudian nanti langsung bisa dilihat oleh orang tua. Kapan siswanya itu masuk atau tidak, sakit atau tidak, izin keluar atau tidak, itu nanti bisa aplikasi itu bisa di situ. Selain muncurkan sistem online absen, sekolah ini juga merismikan program sekolah ramah anak, serta memberikan santunan kepada puluhan anak yatim yang diundang dalam acara ini. Dari Banjarbaru, Hans Kimberlan Hugh, BanuaTV.com melaporkan.